Puji Tuhan, Halo Sobat Waras Ya, apa kabar semuanya? Oke, saya berbesar dulu gambar ini ya Oh, nggak bisa dibesarkan ya Ya, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan Tetap diberkati oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita Dia lah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Yang menyelamatkan kita dan meluputkan kita dari kebinasaan kekal Perang siapa yang percaya kepada Yesus dipastikan Akan memperoleh surga atau hidup yang kekal Segeralah percaya sebelum terlambat Ya, Sobat Waras, ya kalau saya nggak salah ya Dua hari lalu saya bahas kejadian yang sama dengan ini Terjadi kalau saya nggak salah di Lumajang, Jawa Timur Lumajang, Jawa Timur ya Jawa Timur ya Lalu beberapa waktu lalu ya sebelum di Lumajang Ada terjadi di Bandung Dan ini terjadi lagi ya Ini kawan-kawan lihat mereka ini Menamakan Forum Umat Islam Bringkang Menolak penderian gereja dan kegiatan peribadatan Bayangkan ya Yang mereka tolak ini selain penderian gereja Mereka menolak juga orang untuk melakukan kegiatan ibadah Ya, ini lagi Spanok yang satu Remaja Masjid Ya, Remaja Masjid Drinkkang Menolak penderian gereja dan kegiatan peribadatan Pertanyaan saya Mau sampai kapan Indonesia seperti ini terus? Kita sudah merdeka 70 berapa tahun sekarang ya 75 tahun kah kalau saya nggak salah Mau sampai kapan Kita begini terus Yang dipersoalkan hampir setiap hari Hampir setiap bulan Adalah aksi penolakan Pendirian gereja Penolakan beribadatan Bahkan gereja sudah berdiri pun Ya, digugat lagi untuk Apa ya Untuk dihentikan Kegiatan ibadah Bahkan gereja mau direnovasi Juga didemo Ini Kepada siapa kita harus berteriak ini? Mungkin kita harus berteriak kepada MUI Tapi MUI lagi urus demo Hmm Mau berteriak kepada Mahfud MD Sama juga Mahfud MD Hanya urus Ya Severin Ibrahim Yang diurusin Demo juga kemarin Hari ini ya Kalau saya nggak salah Menteri Agama Ya, Menteri Agama mungkin sudah sibuk dengan Halal Haram Ya, saya nggak tahu lagi nih Ya Atau lagi sibuk ngurusin TOA Yang sampai sekarang pun Belum ada juga perkembangan Kepada siapa lagi kita akan berteriak ini? Ya Kepada Presiden Aduh Mungkin Presiden terlalu sibuk Sampai-sampai tidak bisa melihat Hal-hal seperti ini Yang terjadi hampir setiap bulan Bahkan setiap minggu ya Ya Adanya aksi-aksi Penolakan Pembangunan rumah ibadah Ya Pendirian gereja Renovasi gereja Kegiatan peribaratan Dan ini selalu terjadi di kantong-kantong Islam Di kantong-kantong yang beragama Islam Kalau Anda tahu Di kantong-kantong yang beragama Kristen Yang begini-begini ini nggak ada Nggak ada kawan-kawan Nggak ada Cuma di sini nih Kepada siapa ya kita harus berteriak ini ya Saya masih bingung ya Ini di Beringkas Apa ya Beringkang Sorry bukan Beringkas Beringkang ya Bukan Beringkas ya Beringkang ya Meganti Gresik ya Gresik ini Jawa Timur juga kali ya Ya coba kita lihat deh ya Berita ini ya Oleh suara.com Ini kayaknya Ya suara.co.id ya Warga Beringkang Ya bukan Beringkas ya Bukan warga Beringkas Warga Beringkang Ya tapi kelakuannya Beringkas ya Kelompok-kelompok itu tentunya ya Kelompok-kelompok Islam Yang saya nggak tahu otaknya di mana ditaruh ya Tolak pendirian gereja Ya Camat Meganti Gresik sebut Sudah ada audiensi Ini dimuat pada minggu kemarin ya 10 April 2022 Bayangkan Kita mau beribadah di negeri ini saja Susahnya minta ampun Nanti Saya coba tunjukkan video Penolakan ini ya Saya sudah dikirimin video oleh Teman-teman ya di Whatsapp ya Ya surya.co.id Gresik ya Sejumlah warga di desa Beringkang Ya Meganti Gresik Melakukan Aksi menolak pendirian gereja Kenapa sih mereka keserupan gitu loh Ya orang yang beribadah kalian yang keserupan Ya Warga memadati Umat Kristiani Yang berada di sebuah bangunan gudang Bayangkan ya Sudah ibadah di gudang pun masih di gruduk Di gereja di gruduk Di gudang di gruduk Di mana lagi sih Kami bisa beribadah Ya kan Masa membawa Banner dan spanduk berisi penolakan Pada minggu 10 April 2022 pagi Ini memang gila ini ya Ini mereka nih Ajaran apa sih yang mereka ikuti ini ya Mau bilang ajaran iblis Nanti kejang-kejang lagi mereka ini ya Penolakan itu dilontarkan dengan orasi di depan pintu gerbang gudang Dalam video yang beredar di Apa ya Pesan berantai itu Sejumlah umat Kristiani langsung pulang Setelah keluar dari gudang tersebut Rencananya Gudang itu akan dijadikan gereja Diduga penolakan karena ada kesepakatan Dengan warga setempat Yang diingkari Ya Ya Apa ya Kalau dengan kalian itu gak ada kesepakatan Ya Ya terpaksa sepakat mungkin Ya mau Gimana lagi ya kan Masa orang beribadah saja perlu sepakat dengan kalian Ibadah kan urusan kami Urusan pribadi dengan Tuhan Masa harus Harus ikut Harus Kami beribadah kepada Tuhan Harus tunggu persetujuan kalian Dimana sih kewarasannya ini SKB 3 Menteri ini hapus aja deh Ini SKB yang gagal total menurut saya ini Ya Ya tiga pilar Kecamatan Mengganti 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 Ya Langsung meredam aksi penolakan tersebut Toko masyarakat setempat ikut rontangan Seluruh pihak duduk bersama Warga dan pihak gereja PLT camat mengganti Ya Koirul mengatakan Sudah ada audiensi Antar pihak Warga maupun Pengurus gereja Dikatakannya Ada kesepakatan Antar kedua belah pihak Terkait SKB 2 Menteri Secara tertulis ya SKB 2 Menteri Aduh Ini Harus dirombak ini Ya Nggak boleh Orang mau beribadah harus tunggu persetujuan kalian Orang mau bangun gereja harus tunggu persetujuan kalian Uang-uang kami Tanah-tanah kami Ya kan Warasnya kan gitu Tanah-tanah gue Uang-uang gue yang dibangun Kenapa lo yang keserupan Ini kan faktor iri hati Denkki cemburu yang berlebihan Ya kan Bahkan sudah dibubuhi tanda tangan Kemudian ada poin yang dilanggar Sehingga terjadi Aksi penolakan Lagi-lagi ya Ini miris di negeri ini Pak Mahfud MD Dimana suaramu Mahfud Mahfud ya Poin pelanggaran Karena pendirian gereja Masih proses izin Yang masih belum terpenuhi Sesuai aturan yang berlaku Pihak pengurus gereja meminta maaf Dan tidak akan mengulangi lagi Kata Koirul Ya bayangkan ya Kita yang didemo Ya kan Kita yang dibubaring ibadahnya Kita lagi yang minta maaf Hebat Hebat ya Hal yang sama juga disampaikan Ya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kes Bankpol Gresik Nanang Setiawan Pihak pengurus gereja dan pendeta Sudah melakukan Pernyataan tertulis Lalu Ya Kapan baru kami bisa beribadah Itu pertanyaannya Kalau semua kalian Tidak sepakat Semua tidak sepakat Ya Lalu Kapan kami beribadah Dan dimana kami harus beribadah Ya kan Aduh Tuhan Yesus tolonglah Ya lihatlah kawan-kawan Ini Anda Yang ada di katok-katok Kristen Jangan malas beribadah Please Jangan malas cari Tuhan Ya Lihatlah sosial kita di luar Ya Di luar dari Di apa Di kota Di perkotaan sana ya Mereka di tempat-tempat yang Minoritas kekristianan Mereka susah beribadah Makanya kalian yang bisa beribadah Dengan leluasa Beribadahlah sungguh-sungguh Ya seriuslah dengan Tuhan Ya Dan ya memang Kelompok-kelompok muslim ini Memang kelompok-kelompok Tidak tahu diri dan biadab Menurut saya Yang selalu menghalangi Orang untuk beribadah Yang menghalangi orang Untuk bersekutu dengan Tuhan Lihatlah sosial Di daerah-daerah yang Mayoritas Kristen Mereka bisa beribadah Dengan leluasa Mereka Selalu Kami beri ruang Karena kami tahu Beribadah itu adalah Hak orang Ya Dan orang beribadah itu Tidak perlu persetujuan kami Silahkan beribadah Monggo Please Ya Itu urusanmu dengan Tuhanmu Anda mau kena raka Urusan kalian Gitu loh Ya kan Tapi cobalah Orang mau beribadah Kalau ketika kami beribadah Kalian juga jangan ngurusin kami Ya Saya nggak tahu apa yang membuat mereka terganggu Kalian aja teriak-teriak ya Sampai toanya membengkakan telinga Kami fine-fine aja Kenapa kalian cuma Kami cuma beribadah di ruangan tertutup Dengan suara yang sangat kedap Iya kan Nyaris tak terdengar Kok kalian pada Sewot gitu loh Memang benar-benar sudah dirasuki iblis kalian ini Ya Seperti yang tertuang ya Dalam pasal 18 Peraturan bersama Menteri PBM Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 Ya Gedung peribadatan itu Terkendala Proses perizinan Ya lalu siapa yang mau kasih izin Kalau otak-otak tumpul seperti kalian Bagaimana kami dapat izin dari kalian Makanya sebenarnya izin itu Ya nggak usah Mintanya kepada masyarakat Izin itu Minta kepada pemerintah tempat juga ya Kalau sudah dikadronnya susah juga Seharusnya beribadah itu Nggak perlu izin-izin Karena memang Undang-undang menjamin Setiap warga negara Untuk memeluk Keyakinannya masing-masing Dan ini negara merdeka Bukan negara penjajahan Islam Atau jangan-jangan negara ini Sudah dijajah oleh Islam Buktinya kelompok-kelompok Islam ini Bergerak terus Bulan puasa lagi Nggak tahukah ini bulan puasa Yang harus Kalian harus tahan diri Iya kan Ya masih terkendala Proses izin Pemanfaatan Ya gudang harus ada izin Sesuai pasal itu Kata dia Ya lagi-lagi Izin Izin Dan izin Ya dan coba saya tunjukkan videonya ya Ini ya Kawan-kawan ya Selalu izin 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 Dan izin Ijon Ijon Yang dipermasalahkan Ini Furat Forum Umat Islam Kalian tidak malu gitu loh Menamakan Forum Umat Islam Untuk melakukan Hal seboroh ini Kalian bangga Membawa nama agama Untuk hal seperti ini Saya heran ya Dimana kewarasannya gitu loh Kawan-kawan Waras nggak sih ini Oke Cuma saya tunjukkan videonya ya Nah Ini Saya tunjukkan dulu videonya Ya Mudah-mudahan Jelas ya Saya volumenya kencangin dulu Oke Ini videonya ini ya Oh Lihat tuh ya Aksi mereka ya Apa Coba untungnya nih Warga desa Brinkang Yang menolak ya Tidak warga desa Lihat apa lainnya Ya Ini ya Mereka-mereka yang Saya tidak tahu Apa yang Ada di otak mereka Kok mereka Tidak senang Lihat orang lain Beribadah gitu loh Kalau Tempat ibadah kalian Diusik kayak gini Kalian suka nggak Makanya kan Alkitab sudah mengatakan Apa yang Apa yang Apa ya Apa yang ingin Orang lain lakukan Kepadamu Lakukanlah kepada mereka Artinya apa Kalau kalian Nggak mau diganggu Jangan juga Ganggu orang Kamu mau Ketika di Papua Ada gerakan Menolak masjid Kamu mau Di NTT Ada gerakan Menolak masjid Menolak ibadah kalian Kalian suka itu Ya tapi kan Kami tidak punya Alak seburuk Dan setol Seibis sekalian Kami nggak ada Alak itu Kami selalu Alak mengasihi Dan memberikan Kebebasan orang Untuk beribadah gitu loh Ya Ya inilah ya Belum jadi negara Kilafah Sudah kelakuan Kayak iblis Apalagi Kalau jadi negara Kilafah Jadi negara Islam Ya hancurlah Dan jangan harap Kalau Indonesia Jadi negara Islam Minta maaf Saya yang paling Depan Menolak itu Ya Saya akan Berteriak Dan Ya Kalau Jawa pengen Islam ya Sudah kalian aja Negara Islam Kami Buat negara Sendiri aja Ya jadi Tolong Aparat Pemerintah Presiden Ya Menteri Agama Menkopolhukam Mahfud MD Coba Tunjukkan Kalau kalian itu Mencintai seluruh Rakyat Indonesia Oke Salam sejahtera Terima kasih Bantu untuk viralkan video ini Viralkan Like Jangan lupa Banjir dengan komentar Komentar yang waras Terima kasih Kalian semua Luar biasa Dan terus dukung Doakan Sesudah kita Di Beringkang Ya supaya mereka bisa Dapat Melakukan Membangun Dan Beribadah Ya Kepada Tuhan Yesus Terima kasih Salam sejahtera Salam waras Tuhan berkati Dan salam Terima kasih